Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindiran Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkataan, rejeki yang beli Mbak Urwah Dimanapun Anda berada Ya baik ada di dalam negeri maupun yang sedang beratur di luar negara Oke sukses buat Anda semuanya Dan langsung kita bacakan sebuah berita dimana Mahfud MD menolak Pindahkan daripada Gerendra Dan setelah Mahfud MD menolak Ternyata Gerendra tidak patah arang Ternyata sudah menyiapkan siapa dia? Pembalap Setelah ditolak Mahfud MD Prabowo usung pembalap di Pilegom Jatim Yuk kita lihat saja beritanya bro Ya sebagaimana dikabarkan dari kumparan.com Alasan Mahfud MD tolak pinangan 3 para pol di Jawa Timur ya Ya ternyata Mahfud MD lebih memilih tidak menjadi gubernur ya Mantan ketua Mahkabah Konstitusi Mahfud MD muncul di tengah-tengah persaingan Nah menuju pucuk ya Pimpinan Jawa Timur ya Mahfud MD mengaku dirinya sudah diminta oleh 3 para pol Dan belasan kia untuk maju di Pilegom Jatim yang akan dikelar pada 2018 Meski begitu toko ASL Madura ini tidak menyebutkan part pol Mana saja yang telah berencana meminahnya Keputusan bulat pun telah diambil oleh mantan Menteri Pertahanan di Aragustur Ya ini menolak pinangan tersebut Mantap Dan menurutnya calon yang sudah ada sekarang ini adalah adik-adik yang juga sama-sama bagus Seperti dikatui dua pasang calon yang sudah dipastikan maju adalah Saifulah Yusuf Kemudian adalah Abdullah Azwar Anas dan Kofifah Interparawansa Emil Dada Baik Saifulah maupun Kofifah itu sama-sama identik dengan Nahdlatul Lama Saifulah atau ya sahabat dengan Musibul pernah menjadi ketum GBA Naswar Sementara Kofifah menjawab sebagai ketua muslimat NO Saat dihubungi oleh komparan.com Senin 25 Desember Mahfud mengatakan Bahwa keputusannya untuk tidak ikut serta dalam Pilegom Jatim adalah Karena memang tidak tertarik Oh aku enggak tertarik Walausannya karena tidak berminat saja itu saja Sebelumnya ada Sabtu 23 Desember Mahfud dalam Twitternya menyebut bahwa dirinya telah diminta oleh tiga parapol Untuk menjadi calon gubernit jatim Pernyataan itu berikan sebagai jawaban desaran seorang netizen Agar dirinya menjadi Pilegom Jatim menampingi Moreno Waduh Moreno pembalap itu ya Sejak 6 Nefomber 2017 Sudah dikunjungi Sudah dihubungi tiga DPP Parpol Dan belasan Gijatim untuk minta saja di Caguporos 3 Tapi saya tidak bersedia Bahkan sampai Kamis kemarin saya masih dihubungi Doa wasangan yang ada sudah bagus Semua di saya tinggal rakyat pilih saja Biber Mahfud Ya seperti dikabarkan sebelumnya Di Republik ya bahwa di Pilegom Jawa Timur Gerindra sudah jalin komunikasi dengan Mahfud MD Sekretaris DPP Gerindra Jawa Timur Anwar Sattat Mengaku sudah menjadi hubungan komunikasi dengan Mahfud MD Terkait Pilegom Jatim Namun demikian komunikasi yang dibangun bersifat biasa saja Apalagi Lanjut Sattat yang bersangkutan memiliki hubungan dengan Gerindra Komunikasi sih biasa saja Oh enggak ada komunikasi setelah tegis Komunikasi dengan beliau ya saya kira sudah dilakukan oleh DPP dalam hal ini Layakannya Pak Mahfud ya juga punya hubungan baik dengan kita Beliau juga akan mantan daripada Ketua Timpemenangan Prabowo Wata Demikian kata Sattat di Sudapaya Sattat melanjutkan saat ini memang DPP Gerindra telah menunjuk Lanyalah Mahfud Matalitis sebagai calon Gubernur Jatim 2018 Lanyalah diberi kesempatan hingga 20 Desember 2017 Untuk menjalani komunikasi dengan PAN dan PKS dengan harapan mencari dukungan Laya kami itu berharap ya Pak Lanyalah itu bisa memanfaatkan betul bisa menjalankan tugas daripada Pak Prabowo Laya karena apapun itu adalah amaran yang diberikan kepada beliaunya untuk melakukan komunikasi politik kepada partai-partai lain agar tercipta itu tercipta poros ketiga Gitu kata Sattat ya Jajaran pengurus DPP Gerindra sudah DPP Gerindra Jawa Timur ya Bahkan sudah siap membantu menjalani komunikasi dengan partai-partai lain untuk mendapat dukungan Diperlukan karena Kursi yang dimiliki Gerindra di DPP Jawa Timur tidak memiliki cukup ya Sebagai saat mengusung calon sendiri Oh begitu tau perintah harus koalisi ya Namun demikian hingga pukul Ya hingga tanggal 20 Desember 2017 ya Lanyalah belum mampu mendapat sokongan dari partai lain Bisa jadi dukungan tersebut akan dicabut ya Artinya tidak menutup kemungkinan Gerindra akan menunjuk calon lain untuk diusung pada Pilgum Jawa Timur Jika komunikasi politik yang dilakukan oleh Lanyalah tidak berjalan mulus Bahwa kemudian andai kata tanggal 20 Desember tidak tercapai kesempatan politik dengan PAN dan PKS Ya partai harus mengambil langkah strategis untuk mengambil kebijakan politik lain Demikian kata sadat Sebelumnya ada hasil survei lembaga Surabaya Service Center atau SSC Menunjukkan bahwa Mahfud MD dan Jenny Wahid yang sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan poros tengah Justru dianggap publik layak untuk menjadi cagup dari poros tersebut Mahfud MD bahkan mendukai poros mendukai posisi pertama ya Dengan capai 18,3% Kedua adalah Ketua Kardin Jawa Timur Lanyalah Mataliti yang selama ini santri disebut dengan poros tengah Padahal hasil survei tersebut berada di urutan kedua dengan raihan 15,4% Sementara Jenny Wahid berada poros ketiga dengan urusan Dengan 11,9% ya Nah karena Pak Mahfud MD menolak Oleh karenanya ya kita cari yang berprestasi Di antaranya adalah dalam bersepeda belap Eh motor ya Oh mobil Memiliki prestasi di ajang belap mobil Gerindra pertimbangkan Moreno Suprapto di Bilgup Jawa Timur Gitu tuh mas Mantep ini Bang Moreno Waduh Ini Presiden Gerindra ya Bajunya kayak Presiden Mas Moreno Suprapto Itu anaknya Pak Prapto ya Ya meski beberapa kali harus menolong pin pahit karena jagoannya Prabowo karena dipilih pres Gerindra cukup berbangga hati ya Anies Baswedan mantan pendukung Jokowi yang mereka usung terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022 Walau terindikasi menggunakan isu sara dan mempolitisisi agama dan merangkul ormas radikal Setidaknya Anies sekarang telah resmi menjadi gubernur DKI Jakarta karena telah dilantik oleh pergadilan Joko Widodo Susah di DKI Jakarta Gerindra ingin mengulang kesusiasan yang sama di Jawa Timur Termasuk di antaranya adalah Jawa Timur yang akan menjelenggarakan Pilgup tahun 2018 Di Jawa Timur sebenarnya sudah ada cosok cakup yang patut diperhitungkan ya Berdasarkan hasil survei daripada kajian opini publik ya PKSOP Terdapat empat bakal calon gubernur yang rame diberitakan dan diberitakan masyarakat Keempat tersebut adalah Saifullah Yusuf atau Waggup Jatim Dan Koviva Inter Parawansa, Menteri Sosial dan Lanyalah Mataridi Terasa kandungan korupsi dan ahibah, Kadir Jawa Timur dan mantan PSSI Dan terakhir adalah Tridi Semaharini, Wali Kertas Surabaya Saat ini yang sudah secara resmi menyatakan akan mengikuti perkhidmatan Pilgup Jatim yaitu Saifullah Yusuf berpasangan dengan Abdullah Azwar Anas Abdullah Azwar Anas adalah tidak bisa dianggap memiliki remeh Karena memiliki trang rekod yang sangat baik dalam membangun keubatan Banyuwangi Tidak terhitung berapa penghargaan yang sudah diraihnya Sehingga suara masyarakat Banyuwangi akan senderung Gus Ipul dan Anas Namun adanya fenomena ini Tidak seperti pertama-tama buat Gerindra ikut mendukung Gus Ipul Gerindra justru mengajukan Mureno Suprato Sebagai cakup alternatif penantang Gus Ipul Mantap Sufi Dasko Ahmad Ipul Ketua Umum DPP Gerindra Mengatakan Mureno adalah sosok ideal Generasi milenial Mureno yang juga merupakan mantan tim Pansus Angkat KPK tersebut memiliki segudang prestasi dan juga memiliki idealisme yang tinggi Tutur daripada Sufi Sufi menegaskan menambahkan selama menjadi auto DPR Mureno banyak berkontribusi bagi perumusan kebijakan-kebijakan fraksi Yang senantiasa berorientasi terhadap kepentingan rakyat Disahami memiliki akar yang kuat Karena keluarganya juga berasal dari Jawa Timur Oh, arek Suropo, arek Jawa Timur Tahun dari buah abad-abad siang lalu Mureno berhasil memperoleh 52 ribu suara dari masyarakat Jawa Timur Dengan beberapa kelebihan Inilah yakin Gerenza bahwa Mureno sangat bisa dijual di Piligub Jawa Timur Selain itu menurut Sufi Mureno juga memiliki peluang besar untuk menjadi pilihan alternatif Karena memiliki karakter yang berbeda dengan Khoifah maupun Gus Ipul Dan tentunya mesin parti kereta Mulai daripada ranting hingga ke atas-atasnya Akan bekerja all out memenangkan Mureno Berbicara soal prestasi Sebenarnya Mureno memiliki banyak prestasi Tapi prestasi tersebut bukanlah prestasi di dunia pemerintahan, politik, ataupun sosial Hampir tidak terlihat oleh kita Mureno membantu masyarakat Mengajak untuk peduli terhadap pengungsi gunung agung Misalnya tidak ada Di politik kita tahu bahwa Mureno pernah menjadi anggota tim pasus hak KPK Yang mana tim ini terindikasi berupaya melemahkan KPK Loh gimana tuh mas Mureno? Laku KPK-mu dilemahkan gimana tuh mas? Jika dalam hal ini Dalam hal politik sosial misalnya Ya maupun politik maupun sosial Prestasi Mureno masih dirasa kurang ya Pas sebenarnya prestasi Mureno Ternyata Mureno memiliki banyak prestasi di dunia balap Dan berikut adalah beberapa prestasi Mureno yang dilansir daripada Wikidia Tahun 94 itu Lipositi Kart Race ya Juara ini Dan 94 adalah Karting Racing Start Tanada Series Juara 2 Dan ada Karting Racing Start Tosco Series Juara 2 Tahun 94 Oh 94 Banyak sekali juaranya ini 94 ya Kalau 95 Karting Racing Start Indonesia Series Finish 2 dan 3 97 97 National Formula Asia Championship Juara 3 umum ya Dan 97 lagi Ada Timur One McFries Juara Ada 97 National Karting Championship Sentul Juara 2 Banyak juaranya ya Kalau balap ya lainnya meti kalah semua ya Kalau Pilgrub ya belum tentu ya Ya 98 juga banyak juga ya Juara-juaranya ya Juara umum dan tidak umum ya Semuanya hadir oleh Mas Mureno Luar biasa ya Ini luar biasa ya Juara-juaranya Ini tahun 2008 ya Nah ini adalah Ini 2008 ini terakhir barang kali ya Pernah jadi Formula BNB Asia ya Satu kali menang Satu kali finish Tiga kali Ketiga ya Satu kali start terdepan ya Nah terdapat 2 bulan lebih prestasi Mureno Yang membanggakan bangsa dan negara kita Mudah-mudahan jika Mureno terpilih sebagai ubernur Kesejahteraan masyarakat Jati meningkat dengan cepat Secepat Kecepatan mobil balap Dan tentunya berharap Pembalap-pembalap jalanan di Surabaya Di Jatimur tidak bertambah banyak Begitu Loh ya malah banyak toh Ya nanti kan akan dibuatkan khusus ya Arena atau sirkuit ya Oleh Mas Mureno ya Biar tidak jahat balapan liar gitu ya Begitu Mas Mureno ya Hahaha Oke langsung kita baca ya Dari komentar teman-teman semuanya Yang telah dari pada video-video terdahulu Oke ada video yang dimana Dikabarkan kalau survei Polmak Mengatakan kalau Prabu Sudah mulai ditinggalkan oleh pendukungnya Dan pendukungnya Lari ke Pak Jokowi Hahaha Oke ada sekarang wangi ya Pendukungnya bawa pindah ke lain nanti Ih kasihan deh lo disengkuniin ya Diselingkuhi ya Ternyata Pak Jokowi lebih disintai Terakhirnya termasuk aku Lop-lop-lop selalu Bapak Perhidatiku Oke ada wong kudus Sekarang wangi Morning Jengbe Mati tiba saja ya Jengbe Jengbe memang enak diselingkuhi Emang enak diselingkuhi Anak buahnya sendiri Khabus Oke ada Mimer Sekarang wangi Tapi projumannya Gak boleh lengah lo Orang habis itu punya Seribu intrik Untuk memenuhi hasratnya Pilihan yang dikaya adalah Contoh nyata Ya ada gak sekarang wangi Wong kudus juga Siang ugi BMJ Matu syuun Nih selengkuhi Pasti sakit nyatuh disini Oke ada sekarang wangi Ada Bima Persada Yang penting tetap hati Hati ya Dengan melisikan lawan Yang namanya lawan tetap ngincer Karena ingin menduduki Kurusi empuk Oke ada Bima Persada sekarang wangi Kalau diselingkuhi itu arti Sakitnya bukan cuma disini Tapi dimana-mana Ada sekarang wangi Bima Persada rumang sana Nah diselingkuhi ya Rainato Wah cahamu Sakitnya menjelar kemana-mana Bukan hanya disini ya Yang pernah diselingkuhi Ngaku Ayo ngaku Bagikan hidup Segan mati tak mau Oke ada Bima Persada sekarang wangi Pergunakan politik bagus Usu ngadu terhebat Yang bisa mengangkat Nama besar Paratai Oke ada Warno jerat Wang Solo Ayo bro Timpuk rame-rame Ada Warnu jerat Man Ya mbak Sekarang wangi Wang sulu jangan Kewatir aku Sanggup bawa paculnya Ada kelar tujuh belas ya Wang sulu aku membloknya Si jongotu Dalaban naik bro cek enggak nyirai sekarang lagi suga ngejek sekarang sayang suga aktivitas g dasar apa-apa belum ada sukar tanya-sustayan ya wong solo kasih juiz micin campur oleh kejung hahaha hahaha kita surya bingung tadi wong solo suga ngejeng jeng ngayu solo pribun power tostulur wedok niku iki hong mugi-mugi jeng ngayu kudus tansah syiat uki angsel riski barokah amin udah sekarang yang lu tujuh belas enjing uki bayu wala khabda sambur seperti biasa necayi pao naca naica ya ada sekarang ini sukar tanya-nya suga ngejeng dulu lanang suga ngejeng lancar amin ada sukar wangi sukiarto surya bingungannya suga ngejeng masuryodoro lanang suga ngemakernya mugi lancar amin oke deh ayo setina putri wong solo aja timpuk nganggau sepatu kuda kan luwe mantep hehehe enggak ayo ayo sumbelin granat nanas aja biar gak nyonyor terus ada evi silvia ya wong solo waduh kuturan kuda kau biar aja di cabra seumur hidup pada jangkau tujuh empat ya wong solo namanya enggak ada kerjaannya ya meramal aja ya ada sekarang lagi bawa sekomba gitu kata wong solo ada keluh tujuh belas ya lakban percuma bisa digigit tuh mbak enggak tahu sudah ada wong solo sasugyarto es hutayan ya sugiarto es hutahayan kalau oli disini banyak bro mau oli bekas hahaha ada wong solo kepada suaranya berikutnya alhamdulillah saya diajeng hahaha diajeng wong solo yang invasi lebih ya dia kan tukang kuda ya ada wong solo jamilu tujuh empat sebetulnya banyak kerjaan tapi dia enggak bisa kerja kabutan nawak gitu ceritanya ya ada isa drama wong solo siam ya eh wah wong solo kepada Asia drama masih ada apa ya matap ya oke aku bingung ke pendekinnya hahaha aku percaya ramalan Fatih Tuhan itu bro percaya ya hasil nyata Pak Jokowi beres adotin atau ya wong solo waduh 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 kau ditinggal sih itu nanti si word tambah mencarat mensret dulu aja sudah mencret-mensret kalau gua nggak percaya amin mulut jizong bro tapi dia begitu songongnya menyuruhi mencatat OCHnya makanya kalau nggak terbukti mulut jok patah di merconai tinato ya makin parah bocornya mbak gitu kata wong solo begitu karena ada isu wong solo setuju buanget bro aku yo kerikutan lama-lama mah nih si jok ya hahaha ada wong solo karena atas ya mulut si jok itu dimana-mana bikin orang emosi bro ada so winda ya wong solo wong solo suindasi pada pambayun gale wong solo jangkrik bos mantep ada wong solo pambayun gale pokoknya jangan biarkan zong kabur ya ada wong solo oi friend amin rice ditangkap KPK urih ada bimakasada wong solo bro siapa yang mau panggil dia jeng hahaha bimakasada wong solo kalau disini ketangkap segala syukur dan akhir tahun bro ada wong solo bimakasada itu bro dia jeng suri berenggudani kalau dia jadi tersangat masuk masuk penjara gue pasti syukur anak beli nasi bungkus ya wong solo o no nasi bungkus apakah dirimu pengagum rizik hahaha gitu kata bimak prasada ya gada jayosif jayoku sumo jayosif jayos kusumo ya le matani molek jelasan milik padahal jokowi ya kaleng motone belen nyandung wawo ya ketemu zong nganyogok faringan hahaha ada ketujuh belan jayosif jayos kosong motocop kudal lumpeng ada sekarang wangi jayosif jayos kusumo jalan goyang enak soya jayosif ya wakar wangi aja bantar-bantar kamar sebelah ngerungok ke hehehe ada sekarang wangi jayosif ya Benididongkel kamer kamar ilik ngamuk tak telungi ngejur pisan hahaha sekarang wangi masukkan kusumo di wawo ketika ada ubat melakukan sengnya orang bisa lurus ya pakai jurus pembelah lautan orang ada di tadi dia jurus pembelah turun jayosif jayos selain kepingin lurus tak ke obat ikon obat nyamuk bini kenceng lurus nenggu budaya nih gitu kata serwangi pada joss jaya ya jayosif joss ke-17 paspor ayo lucu zong Mari isoni ya gurnoto cidat hahaha sekarang wangi ocak susuri zivir tawad duduk mulai cendelik nengarap orang yang naik sing naik 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 bonggo kikuk kikuk yoyoto yato 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 itu kata jayosif ada sekarang jayosif ya bongkoyo dibuang wis rosa kikuk kikik nada anjeli ifah ya maksud dari sini nih makin joss ada pokoknya tapi melihat profil brabo roto enak semoga pak brabo dua priode yes Oh Jokowi priode dua priode hahaha adar minta neta ya brabo Pak Jokowi ada fruit fruit ya tetap semangat dukung pada Jokowi yang telah mencintai negeri ini ada bu dani senja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada di RS amin nyurupal alamin syuhun berita dari padi onje maturnumun sami-sami ya oke dewa muda dani senja pagi saya dani senja wangudus idola sama uber-uberan teko ya teko nih ya ada gelu 17 disini juga jeng-jeng sewa mati untuk layo aku jombang amat dunia ngeti say an aja putri dari senja pagi juga mbak Oke tadi eh sudah pengguna nih ya di senja juga ngenjeng ngenjeng ayuh mungi-mungi guisil tansah kereksa ugi Maringi Rizky kata lah jah jeng ayuh ada klututubah suka ingin kepada ugi suging beraktivitas mungi-mungi RS makin jadi udara dan adanya dengan adanya res setiap saat melototin HP karena mau dapat kuris satu marco api neta pelorok terus HP jadi salah tinggal hahaha layak ternyata bapaknya punya yesan yudho yurisut ya dengan ahaya sebagai direkturnya wele-wele-wele ternyata rasa juga ya biar baginda pun Pak Jokowi tetap punya elektabilitas yang tinggi yang lain klut aja aplikasi wawah masih pilih untuk maju padahal sebagian orang-orang padamu lah kalau menghlas wawah jadi gergetan dan gemes wawah ini yopura 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 kocondoma masuk capresura duwi bucu orang duwi senjata ya ya bapak enak sih ngomong komen bahwa wawah udah mengeksusi senjataan ini Papua yang timur-timur mbak orang yang Papua mbak hahaha kelima 17 ya semua anak pejabat punya aset sebessebe memang mendidikannya yesan tapi kenapa Pak Adi Jokowi nggak punya ya usaha bibirnya aja anak-anaknya nggak mau mengelola Mas Gibran pilih jualan mertabak es yang pilih jualan pisak goreng padahal Pak Adi minta anaknya meneruskan usaha walau beliau tapi tetap ditolak ya ini adalah pejabat nomor satu yang mandiri dan buat lapangan perjalanan bagi orang lain hebat nah anak-anak Jokowi ya eh salat saya gitu kata jahat-jahat ada jahat-jahat kepadaku 17 uang enjing bayuku sing ayu diw sambil lupa ucapin salam semoga selalu dalam lindungan awal sebarat alamin ya roh pelalamin kenapa tujuh belasakan jahat-jahat suking enjing juga mas bro ya aja dulu lanang ya ingin makannya selama 10 tahun ini 10 naik kok nggak ada papanya malah punya ya 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 apa ya semua pejabat begitu ya ya maklum kalau udah lama nggak tinggal di Indonesia ya jadi ketinggalan beritai matur suan gini atau doanya mungkin mungkin pengen juga sama selalu dalam lindungan ah my breast my best friend jek-jek tapi ngomong-ngomong nama asli saham lagi jadi berbau islami kan ya hahaha nama asli oke puan juang mbak yu jumpa pagilanya jek iya eling mbak yu gitu kata ya jajak-jajak nabi bersama ya ke-17 bode eling bode ada bimersama ke-17 itu loh kamu kan ngomongin wow dia kan hobi nyulik ya kalau rahwana ngamuk aku bingung cari hanuman kemana ya hahaha bimam rada ke-17 ayu lupa janji kalau aku diomelin ya ada ke-17 bimam rada juga kewetir lainnya sing eh lan soposing dimaksud kalau waduh guna top ada atau perwantara ya suging enjing di gitar sapi dan engan tegur raya wilih jeng salam ini pun onge matosuhon Mas Atok menipun kabar Mas Atok ya teng dalam negeri poteng luar negeri Mas Atok hahaha aduh-aduh mani muka Pak Jokowi dada menang di Ruhadimu 19 saudara witi amili tetep bila nunggu Pak Jokowi 3 tahun Pak Jokowi jadi berindulis ya kelihatan manju salam dua berada untuk Pak Jokowi oke oke nama yu menil suging enjing badai sendiri ya lala kok ditinggal pendukungnya itu akan kata Fadudun Prabu jadi presiden ya berarti kalau pendukungnya pada berpaling berarti Fadudun berpaling juga dong ada bayu wong kudus ya bayu menel bagi jeng ayu mati kita semoga susah selancar selalu ya ada bayu wong kudus game mbak gas juga ingin ugi Alhamdulillah ngehasil semoga sebaliknya ya juga demikian mbak gas baju kewibat toh semua perjalan selalu semangat Oke dah Jakarta bayu menel jeng ayu lah kan Fasri Amsia tuh Ovatizon ya penjelit kelas kakak apapun akan dilakukan buat bosnya ya senang walau sebenarnya sudah pada berpaling tukangnya jika selalu mengunggulkan bosnya jeng ada bayu menajak-jeng Oh gitu toyo gang maskan mas jangan berpaling dari ku ya bayu menel nggak akan kalian hati pokoknya jeng hatiku hanya untukmu hehehe bayu menel gak akan berpaling bahkan akan menjadi garat terdepan buat 2020 2019 2020 Projo sejati saya jeng oke wong kudus ajak-jajak betul kalau varian Fasri John gak menjadi Prabowo ya ha sepatut siwa lagi ya takunya dibuang ke got ya masa walaupun kebanyakan pendukungnya sudah banyak yang berpaling dari ku dan jontor itu penyumat siapa dulu dong jenggai sebab juga begitu loh sing orang dukung beliau berarti orang-orang gua belak gua kapan dipodohi dengan jajaji yang puluh-puluh tapi jatineo derkopos gitu kata jauh-puluh kudus ya udah mau yu menel jaga-jeki Kakang Mas makin Jok jadi baper bikang Kakang Mas hahaha wong kudus ya jeng pokoknya yang gak pilih Jokowi tutup kudu yang bangkrut sebelum nyolong ya ada remin parimpung Jokowi pilih rakyat pilihan rakyat kok ada wong kudus ya remin parimpung 25 serongron priode kagupakwi muantep pake bingit pokok eh ada Prabu merah putih milih itu dengan iman yang indik dengan hati ya pelajari dosa-dosanya ya mana yang lebih sedikit dosanya pada rakyat apa yang sudah diperbuat untuk rakyat positif apa negatif jadi jangan milih tidak dipakai iman dan hati apalagi milih karena terima hasutan karena dengar dengan fitnah ya karena tuduhan tanpa bukti terus orang yang melakukan hasutan fitnah tuduhan tersebut ya ternyata setelah kita telusuri selalu dosa masa lalunya ya agak ada ujungnya ya maka kita akan buruk diri jika memilih pemihak orang yang banyak berbuat dosa di negeri ini fungsi kan kecerdasan kewarasan kedetralan nah berpikir kita untuk menentukan hak pilih kita yang akan kita bertanggung jawabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kelak gitu kata Prabu merah putih ok ada bambi-bambi mah Prabu merah putih opo jelas padit jua priode ok ada nurus aira sinar semoga semakin hari banyak berhubung Prabu banyak yang sadar dan pindah arah pilihnya hi hi ada suger to es hutahayan yang nurus aira sinar amin asara tampak tuju austin betul sekali nurus aira amin 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 oke dah bimu merasa nurus aira sinar semoga semuanya mengubah pilihan tinggal menyisahkan si zong ania timat bagi mazara semata timitas ya semoga susah selalu ya buat orang-orang yang berhati cedas nbeja ya harus pilih yang sudah ada bukti kerjanya pagi ya oke dah bimu prasada ya eh percumannya makin tak terganggu dengan kawasan akan masalah yang hitamnya hayu bagi di Indonesia aku dibawah insinur Joko Widodo oke dah bimu wakudus ya bimber sudah mantep pagi banget sia wadah warnu jelas itu bimber ada suging enjing masuk oke dah sudah kita rehat sebentar ya daripada komentar anda ini dan kita lanjutkan nanti pada video yang akan datang kita nikmati aja sebuah lagu untuk anda semoga anda berbahagia ditinggal Rabi ya sakit jadi sini ya ditinggal Rabi Oke hatiku rasa neloro nyawang koe rapi rowong lio hatiku rasa neloro nyawang koe rapi rowong lio koe teko ninggal aku apa ikiwes jalan nih kutu pisah jalan nanti kutu pisah jalan nanti kutu kuat adik kutu kuat adik ku sena janek sotres naku maso poko e lali karo sumpah janjimu ien bakal nganjan ni ure pengemu tien bakal nganjan ni ure pekan mati ku panjen deko e teko mato kali asmoro rapi karo wong lio benjan nitres naku na nongso apiku rasa neloro nyawang koe rapi rowong lio nangis ketean loku nangis ketean loku remo ajo rosoku remo ajo rosoku koe teko ninggal aku apa ikiwes jalan nanti kutu pisah jalan nanti kutu kuat adikku kutu kuat adikku kutu kuat adikku maso poko e lali karo sumpah janjimu ien bakal nganjan ni ure pengem kan mati ku panjen deko e teko mato kali asmoro rapi karo wong lio benjan nitres naku na nongso panjenה panjimu 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1